Sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menghukum orang seberang-berangnya yang paling saya inginkan adalah pertobatan karena Elohim juga mengandalki pertobatan semua kita orang berdosa tapi Elohim mau kita bertobat sehingga kita masuk surga itu intinya jadi sambal juga sebenarnya kalau dia bertobat menyadari dan tidak berbelit-belit sebenarnya saya memfasilitasi restoratif justice saya mau dia diampuni oleh keluarga tapi karena terus dia membuat skenario udah kalian lihat tadi kan berbelit-belit menghilangkan merambuti merusak perang bukti melibatkan anggotanya segitu banyak lebih 100 orang dianggap otak dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Hukuman Ferdi Sambo diprediksi bakal diperberat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran Prof. Dr. Romli Atmas Sasmita memperkirakan hukuman terdakwa dugaan pembunuhan berencana Novriyansa Yosua Huta Barat yakni Ferdi Sambo bakal diperberat sebab ia berpendapat peran utama Ferdi Sambo sejak awal kasus ini terungkap di hadapan media sudah sangat jelas yakni diduga sebagai otak yang merancang skenario pengeksekusian dan merekayasa tempat kejadian perkara aktor intelektualnya Yadi Ferdi Sambo pasti perkiraan ini pemberatan hukuman akan dihadapi oleh Sambo jelas Romli dalam program Rossi di Kompas TV pada Kamis 8 Desember 2022 Romli menilai bahwa Ferdi Sambo agak sulit bisa lepas dari hukuman maksimal dalam dua pasal dakwaan jaksa penuntut umum dia juga menilai pernyataan Sambo yang tidak mengaku ikut menembak Yosua justru bisa semakin memperberat tuntutan jaksa dan konis hakin sebab Romli berpendapat dari rekonstruksi terlihat Sambo memperagakan dan turut menembak Yosua yang sudah terkelungkup usai ditembak berada Richard Eliezer itu dalam rekonstruksi loh jadi jelas Sambo menembak setelah Eliezer ketika Eliezer menembak itu belum terampas nyawanya belum mati Yosua mati dengan tembakan terakhir dari Sambo jelas Romli dalam kasus ini Sambo dan istrinya Putri Cantrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua dalam dakwaan jaksa Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo yang saat itu menjadi pejabat kepala devisi Propampolri peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Cantrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang kemudian Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua akhirnya Brigadir J tewas di rumah Dina Sambo atas perbuatannya Richard Eliezer, Verdi Sambo, Putri Cantrawati, dan Ricky Rizal, dan Kuatmaruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jio pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jio pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khusus untuk Verdi Sambo jaksa juga mendakwa EKS Kadif Propamp itu terlibat dalam kasus Abstraction of Justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua nah setelah mendengar pernyataan tersebut bagaimana tanggapan kalian? tulis di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati